Intro Pemirsa menjamburnya kafe maupun tempat nongkrong yang notabene memiliki menu andalan kopi, membuat Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri membidik pelatihan barista kafe untuk memunculkan para ahli peracik kopi. Bekerjasama dengan LPK Progres Kota Kediri selaku lembaga pelatihan. Pelatihan ini berlangsung selama 20 hari kerja mulai tanggal 11 November 2020 dan diikuti oleh 60 orang peserta yang terseleksi dari 450 peserta yang mendaftar. Dalam pelatihan barista kafe yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja progres, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian masyarakat, animo masyarakat yang begitu besar sehingga pendaftarnya meskipun hanya dibutuhkan 60 peserta, sudah mendapatkan pendaftar 450. Jadi pelatihan ini akan dilaksanakan selama 20 hari ke depan dari tanggal 9 sampai tanggal 28 November 2020. Menurut Kepala Bidang Penempatan Kerja, Dinas Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja Kota Kediri, Basuki, bahwa pelatihan barista yang memiliki peminat terbesar ini dikelar sebagai ajang menambah keterampilan peserta untuk memulihkan perekonomian nasional. Barista ini juga nerempet atau menunggu juga PEN, Perningkatan Ekonomi Nasional. Untuk itu, panjang nanti setelah nanti-panjang ikuti pelatihan barista ini, panjang pertama mendapatkan sertifikat, sertifikat keahlian barista ya, sertifikat. Tapi nanti saya ingin ini ada ujian, nanti kalau sudah ahli kopi, berarti ya panjang bisa seperti Mas Adita, bisa dari nama sumber, dari apapun, dari apapun, karena sertifikatannya nanti saya masukkan ke BPNSB Musa, panjang nanti dapat sertifikat khusus yang bisa memberikan kateri seluruh Indonesia. Bisa nanti. Panjang, meskipun transforma, panjang bisa mencari wang. Peserta yang mengikuti pelatihan rata-rata berusia 20 hingga 30 tahun. Mereka sebelumnya telah mendaftar melalui pengumuman di jejaring sosial Instagram Pemerintah Kota Kediri. Pemilihan peserta ini didasarkan pada usia produktif, yang memiliki kesempatan lebih panjang. Nantinya peserta akan mendapatkan sertifikat kemampuan barista kopi. Dengan dukungan pemerintah, pelatihan ini bertujuan untuk mencetak tenaga ahli serta membekali keterampilan kepada angkatan kerja. Pelatihan barista diadakan karena profesi tersebut, akhir-akhir ini cukup banyak peminatnya. Apalagi kota Kediri masih kurang tenaga ahli dalam peracik kopi. Pelatihan ini mendatangkan instruktur yang merupakan ahli dalam bidang meracik kopi. Nantinya akan ada dua instruktur yang akan membimbing peserta di awal pelatihan dan di akhir pelatihan. Kedua instruktur ini memiliki keahlian yang dirasa mampu membimbing peserta menjadi para ahli peracikan kopi. Kami mengambil instruktur yang berpengalaman yang saat ini sedang menangani bartender. Jadi kami mengambil dari Mas Adit, Mas Aditama dari Grand Surya. Kemudian nanti di akhir pelatihan nanti kami mengambil Bapak Alex Pujobroto, itu dari Jakarta, yang dulunya adalah staff Kedutaan Indonesia di Amerika. Para peserta pelatihan ini akan diuji untuk mendapatkan sertifikat. Sepuluh peringkat terbaik akan diikutkan pelatihan lanjutan tahun depan, sehingga menjadi barista yang betul-betul ahli dengan sertifikat nasional. Acara yang baru pertama kalinya dikelar oleh pemerintah Kota Kediri ini diapresiasi oleh peserta pelatihan. Kesannya sih pastinya sangat senang sekali ya, karena kan saya juga belum pernah ikut pelatihan barista acara pembuatan-pembuatan kopi itu. Jadi, tahulah cara membuat kopi yang benar, terus ya alat-alatnya itu, pengoperasian alatnya, jadi tahu, oh ini namanya, ini, ini, terus. Kalau setelah, ya step-stepnya itu. Peserta pelatihan akan mendapatkan modul berisi materi mengenai jenis-jenis kopi dan peralatan untuk meracik kopi menjadi berbagai resep. Bahkan peserta juga diajak untuk mempraktekkan langsung cara mengolah biji kopi dengan teknik yang benar. Menurut Puas Aditama, instruktur barista cafe pada pelatihan ini, kesuksesan dalam membentuk bisnis cafe bagi pemula ditentukan dengan target pasar yang ditambah dengan kreativitas menu. Kalau dari pesan dari saya sih, kita harus menyesuaikan dulu budget kita. Jadi, kita lebih dituntut kreatif. Jadi, belajar itu penting, tapi kreatif lebih penting. Melalui pelatihan barista cafe yang digelar oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri ini, akan lahir para ahli perajik kopi yang memiliki sertifikat hingga tingkat nasional. Selain itu, para peserta dapat mempraktekkan hasil pelatihan untuk membuka usaha baru di bidang kopi. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan barista ini, yaitu saya dapat membuka usaha di bidang perkopian. Lebih banyak diadakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang mungkin saat ini terdampak dari COVID itu sendiri, sehingga masyarakat lebih terbantu ekonominya dan juga dari segi skill.